Hey guys, welcome to the jungle This is Audrey Ayo, king of the jungle Kita bolak-balik ya Hari ini kita unboxing-nya di depan boleh ganti ya Karena kayaknya ini barang atau hewan ini akan mewakili konten kita pada hari ini Kayaknya monyet buat ada aus Minta-mau minta ini Minta susu ya Minta susu Si Jackson ini kalau minum susu banyak-benar guys Jadi bener-bener banyak Ini sampai kleng-kleng begini juga tetap dikejar susunya tuh Tuh, apa tumpah-tumpah Aus Aus ya Jadi sebenarnya dia tuh udah lumayan gede guys Tapi manja bener Gak mau lepas dari gue Terus minum susu terusnya beda banget sama reptiles deh ya Kalau reptiles tuh dia bener-bener mandiri kan Dan begitu lahir kagak ada manja-manjanya apa sekali dah Kalau mammals memang beda ya Jadi Buat buka Enakan mukanya tuh kayak makan Enak banget bukanya ya Minum susu terus Hmm, mereka sendiri Habis Habis yusu biasanya langsung tidur guys Kayak begini Yusu buat tidur Oke, sambil gue ditemenin monyet kembali Gue akan unboxing Box ini Ya, disini gue punya box Tapi sebelumnya Karena gue abis megang monyet Bendingan gue disinfekkan dulu Tidak boleh nih ya Karena ini harusnya menjadi konten gue hari ini ya Jadi One of the good shit Ya, jadi Disinfektan Ini dari Sotipage All right Kita buka ya guys Ini kayaknya udah lumayan bersih Sudah lumayan steril Jadi Kita buka Ini dari Mana ya Dari Tasik Balaya guys Let's see What do we go Okay Let's see Yeah Asik What is this Okay, liat-liat ya Ini gue punya Dikasih kotak kayak gini Container Sama Di kantong Pasti bukan kantong Indostik Patch ya Karena Ini belum kita jual Nantinya mungkin akan gue jual Jadi silahkan di cek Indostik Patch Dot store di Instagram ya Wow Wow Ini kerentat guys Ternyata Anjir gue dah lama Enggak ngeliat yang sekecil gini Jadi kayak Ini jarang-jarang ya Yang lagi kecil gini Kecuali memang lagi Breeding season Mereka lagi pada Bertelor Telornya pada hatch Baru ada Cuma ini sih Enggak kecil banget Jadi udah Up Jadi Wow Jadi ini ternyata dalam Baby Tegu guys Jadi Si kecil ini Ini kecil banget Ini mungkin umurnya Pasti 2-3 bulan Jadi ini kecil Tapi palanya udah gak hijau ya guys Jadi kalau kecil Lantung palanya hijau Ini tuh jinak banget Mas Iya Gue inget Kukunya itu Ada gak ada satu Di jari Tengah Iya gak ada satu Tapi ini Cukup keren Menurut gue Jadi Really nice Gue akan bandingin Gue akan ceritain pengalaman gue Melihara Tegu Dari kecil Sampai gede Apa aja yang mereka Perlukan Apakah They will meet Fantastic pets Apakah dia Lebih baik daripada Monyet Kita akan bahas Hari ini Dia emang Kalau abis minum susu Agak langsung tidur Begini guys Jadi Ngantuk dia ya Kalau abis minum susu ya Tidur dia ya Nice Bangun dia Kita gangguin Tidur lagi Tidur Tidur dia Monyet tidur Monyet tidur Tidurannya Bener nih Ini Kalau kita tuh Free room ya Ruangannya ada AC nya begini Jadi dia Beber nyaman Harusnya Jackson Jackson Berarti sekarang Umurnya udah Satu bulan Tiga minggu Udah mau dua bulan Nice Jadi ini Johnny Barusan ngeberakin Gua nih Aduh Jadi kita lagi Mau ngeberesin Kandang Johnny Jadi disini Kalau kalian lihat Kandang Johnny Lagi dibalik Karena Dijebolin Bawahnya Jadi Emang Kalau biawap gede Pasti ada kemungkinan Untuk jebolin Kandang Jadi bawahnya Dijebolin Sebenarnya bukan Dijebolin Si bawahnya udah karatan Karena kena poop Dan segala macemnya Terus Plus dia juga Geratak Geratak Terus Jadinya jebol Jadi kita pindah Engselnya itu Nah Kalau kalian lihat Disini tuh Engselnya itu Kan di Atas Tadinya nih Disini Tadinya disini Kita pindah Ke sebelah sini Guys Nah Supaya bukanya Jadi kayak Lemari gitu ya Nah Cuman ini problem Karena Doyot ya Tadi Kayak agak Mengsong ke bawah Jadi Kita harus kasih penyangga Di bawahnya Gue akan kerjain Sambil Di dokumentasi Ini sebenarnya Dari siang Kita udah kerjain Makanya gue bikin vlognya Malam Cape sekali Tapi Kalau gak ada kandang ini Johnny gak akan secantik Ini sekarang ya So It's really nice Gue kasih penyangga Jadi ini pintunya gak turun lagi Everything is nice Ada tempat slot lampu Dan semuanya sudah jadi Buah Johnny Kita akan masukin ke dalam Mungkin gue akan cat Hitam dulu sih ini Jadi lebih koko Lebih cakep Jangan lupa Yo Rlevi Tidak 1 2 3 6 7 6 6 6 6 7 3 Wooo 2 1 2 enggak jeng, cakep kembali seperti itu sedia kalah mari sekarang kita balikin Johnny ke dalam kandangnya setelah kita repair dari siang gilanya tuh pintu ngelewatin pintu gue gede banget pintu yoo masuk John nice bagus kita kasih water dish selanjutnya silahkan ditutup oke gila Johnny ini udah mau full juga ya Salvatore Rufesens Salvatore Merianai Argentine Black and White atau Red Tegu atau kita bisa bilang sih sebenernya ini tuh bukan kadal eh ini tuh bukan biawak tapi ini tuh kadal ya jadi kalo di Amerika itu ini tuh kadal yang semacam invasive species jadi banyak sekali orang yang gak suka mungkin di Amerika tapi banyak juga yang suka sih pastinya mirip-mirip sama Varanus Salvatore kalo di Indonesia bedanya ini dari Amerika mereka ini udah kasihin nama Ilmiah Salvatore sebelumnya itu Tupinambis tapi Tupinambis sekarang udah dipake sama species Tegu lain yaitu Gold Tegu kalo Gold sama Argentine lebih banyak yang dipelihara Argentine karena Gold itu kurang apa ya kurang friendly istilahnya ya lebih friendly Argentine jadi kalo kita liat yang sudah gua unboxing tadi ini kan kecil ya guys tapi sama di belakang gua tuh yang gede-gedenya ya jadi keliatan size-nya beda sekali really different dan apakah mereka make a fantastic pet menurut gua fantastic sih ya jadi karena apa ya mereka tuh jinak banget gitu lucu banget karena lucu banget jadi banyak orang yang treat mereka tuh seperti anjing gitu karena memang salah satu pet yang terbaik selain Blue Tongskine menurut gua Tegu tapi downside-nya apa Tegu ini tuh bisa gede ya jadi bisa gede banget kalo kalian liat nih bawah situ ada wiki ya keliatan kan ya kepalanya nah wiki ini gede banget ya kalo kalian liat dia itu mungkin sekitar 1,3 meteran ya jadi really big really heavy nah itu yang butuh di comprehend adalah size mereka yang bisa gede banget jadi kalian gak bisa pelihara mereka cuma di aquarium ya nah kalo misalkan Tegu Tegu seperti ini yang di rumah seperti ini biasanya memang kemungkinan besar jarang untuk di breeding ya karena yang di breeding itu biasanya yang galak-galak seperti yang ini banyak orang tuh biasanya Tegu peliharanya gini ya bahkan bisa diajak tidur bisa dibawa ke rumah cuman downside-nya adalah kalo misalnya kalian jarang handle bisa seperti yang ini 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 pun sebenernya udah termasuk jinak karena tadinya lebih galak lagi cuman kalo diliat ya dia golak banget ya wah galaknya dari mana wuss tuh bisa liat ya ini dia kenceng banget megangnya dan wut dia nyabet-nyabet ya seperti ini yang paling bahaya dia nyabet dan mangap ya biasanya ya nah ini lagi gak mau mangap dia tumen nah kayak gini ya mangap begini nah ini yang bikin dia bahaya ya kalo ke gigit sih gue bilang ee berdarah engga tapi patah kalo gak sombek ya kalo kalian liat mulutnya di dalam mulutnya itu ada dua lidah eh dua lidah lagi lidahnya bercabang dua seperti ee yang lain-lain ya dan giginya tuh kecil-kecil tapi rahangnya super kuat nah this what will happen kalo kalian gak pegang serin jadi mereka tuh butuh attention gitu nah gue disini punya trio tegu kan ditambah yang ini empat tapi yang ini tuh kayaknya gue pengen kasih ke salah satu subscriber yang mau jadi silahkan langsung kontak ke indo exotic pets ee dot store di instagram if you guys want this guy gue mau coba keluarin wik-wik ya yang sebenernya punya nama dari ini ini cuma wik-wik di bawah ya wik-wik ini bedanya adalah red jadi mereka tuh sebenernya punya beberapa subspecies kan sebenernya mereka ini udah bisa di mix and match warnanya ada purple tegu ada ada purple tegu ada labyrinth tegu ada kombinasi-kombinasi warna yang banyak banget sampe di luar negeri tuh ada apa ya ada blue ada albino red ada banyak sekali dah pokoknya dah ya kalo di Indonesia memang gak nyampe kesana mau tegunya karena di Indonesia kan ketinggalan selalu ya jadi ini ini salah satu yang paling gede paling raksasa lah ya di tempat gua disini ya ini i love big animals jadi dia gede banget dan wik-wik ini berat ya jadi berat ya kalo lu liat gua ngos-ngosan ya karena dia berat dan dia ini agak jumpy ga yang 100% jinak kalo sama yang kecil sama yang ini ya masih lebih jinak yang kecil ini ya dibanding si gede ini jadi kalo kalian liat size comparisonnya bisa jauh ya nah kalo untuk segini makan waktu mungkin 6-7 tahun supaya bisa segede gini liat liat size comparisonnya dan gua pribadi udah dapet si wik-wik ini memang sudah gede ya tadinya gua punya wiki dan gua sebenernya punya teguh satu lagi namanya Tobi di sebelah ya kalo kalian nonton di Indonesia pasti tau nah wik-wik ini gua pribadi sebenernya kasih attention ga gitu banyak tapi pasti setiap hari di handle karena setiap hari kandang kan selalu dibersihin nah kalo kandangnya dibersihin setiap hari pastinya kan kita pegang nah itu yang kita perlu ya supaya mereka jadi jinak dan sebenernya wik-wik ini bisa aja kita bawa tidur gitu ya bawa sampe apa pagi tidur sama kita cuma dia nih kadang sedikit jumpy dan kukunya tajam gitu ya nah bu kenapa kenapa sih ga mau dipegang dia ya kita coba taro gua coba kasih makan deh ya nah untuk makan gua di sini sih pakenya pingkis kambing terus ini pingkis kambing ada juga yang kasih ayam terus ikan mereka tuh bisa makan juga buah ya kayak stroberi, anggur apa lagi ya beri-beri, blueberry segitu bisa kita coba kasih kambing ya lem gitu ya makan udah tuh penyakit-penyakit pada tegu yang paling sering dialami adalah pastinya ekor putus gitu ya terus ekor putus tuh biasanya karena stress terus yang paling sering juga dehidrasi sangken ay matanya masuk bibirnya keluar ya bibirnya semacam sehari awan gitu terus dehidrasi biasanya kurang air lalu MBD ya yang paling sering MBD jadi metabolic bone disease karena kita ga kasih kalsium dan sinar UVB penuh ya kalo di sini kan ini lampunya tuh sebenernya UVB doang UVA nya ga ada karena ruangan ini tuh sebenernya udah cukup panas plus kita kan jemur setiap hari juga jadi memang setiap hari dijemur jadi cukup sebenernya asupan sinar mataharinya nah UVB nya itu adalah untuk jaga-jaga aja supaya ga kena MBD karena yang diproduksi sebenernya tuh MB apa biar ga MBD adalah si UVB nya bukan UVA guys kalo metabolic bone disease tuh seperti ini jadi jadi dia tuh ya kalian bisa liat ya jadi dia geraknya kayak ga 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 seaktif yang lain ya nah terus dia juga tulangnya tuh sedikit lembek kalo kita perhatikan tapi dia masih sehat-sehat aja sih jadi fine loh liat ya bisa terbalik gitu nah ini MBD tapi dia sehat ya jadi sehat tapi MBD gimana ya jadi MBD yang sudah agak sehat gitu ya nah lidah keluarnya masih normal cuma jalan udah ga normal guys nah untuk mencegah ini ya kita harus rutin ini jemur kalsium dan ini sinar UVB nya supaya dia bisa basking dan melakukan sesuatu jadi ini cewek jadi gue tuh ya agak sayang juga kalo mau jual karena dia cewek dan udah di tempat kita cukup lama dan jinak banget guys nah sejinak apa dia bisa jadi ya seperti ini bener-bener jinak ya kalo si wiki tadi tuh pasti agak jampi kalo ini bener jinak gue mau kasih makan ini tuh ya dia makan guys nah ini makannya kayak gini guys kalo masih kecil ya tuh makannya lebih aktif dicoba-coba dulu ya tuh kepalanya bisa sampe kayak gitu tuh jadi jadi rang mereka pribadi tuh enclosure-nya ukurannya kurang lebih sekitar 1,3-1,4 meter nih ke kiri ke kanannya ke atasnya per ruangan itu sekitar 50 cm per ruangannya 50 cm nah sejujurnya ini gue lagi mau pindahin dia gue lagi ada project kandang baru which is berapa kali lipat ini ya 3-4 kali lipat ini 4 kali lipat ini harusnya sih jadi mereka akan punya room lebih gede-gede lagi nanti nah mereka ini jadinya akan punya ruang bergerak lebih bebas cuman sebenernya segini aja mereka udah punya ruang gerak yang cukup bebas kan kayaknya nih bisa gerak kesini-situ ya kan gak dimakan lagi tuh ya ntar akan dimakan kalo gak dimakan akan gue beresin nah sama yang kayak si MBD ini akan bisa gerak muter-muter gitu juga nah kayak si Wickwood juga dibawah tuh dia aja segede gitu masih punya plenty of space jadi perhatikan space kalian kalo memang mau pelihara Tegu dia butuh space lumayan gede karena sukanya roaming jalan-jalan dan instalasi lampu harus diperhatikan instalasi lampu ya gue disini sih instalasi lampunya sebenernya agak bahaya terlalu penek cuman mereka semua sih gak pernah ngancurin lampu sih ya selama ini gue liat aman-aman aja beda sama Varano Salvator kalo Varano Salvator dia tuh lebih kayak housebroken ya jadi ngancurin semua hal ngancurin lampu dan lain-lain nah kalo disini diatasnya gue punya kandang sul kata disini disini ada salva salvator petina cuman kecil maybe gue akan jual maybe engga ya kalian bisa liat tuh salvanya disitu gitu ya kecil salvanya kandangnya segede gitu so ya setup cukup gampang polosan sebenernya kalo kalian pengen kasih decoration boleh banget cuman mereka akan hancurin seketika dalam sehari just akan hancur karena decorationnya itu pasti akan ditubruk-tubruk sama mereka dan mereka tuh doyanya apa ya bury themselves jadi ngumpet di bawah batu gitu ya pasti dia akan ngumpet di tempat-tempat sempit salah-salah sempit hati-hati kalo banyak decoration nanti bisa kayak si wik-wik ya badan belakangnya agak lecat-ecat gitu karena dia masuk-masuk ke belakang decoration ya di bawah lemari waktu itu lebih tepatnya sama decoration pun applies the same jadi karena dia tuh sukanya tempat sempit bahaya guys kalo terlalu sempit dia akan gesek-gesekin badannya ke belakang dan shading pun sebenernya gak akan bisa hilang maksudnya susah hilangnya jadi dalam jangka waktu lamanya akan jadi jelek dia akan jadi luka begitu nah obesitas ya jangan sampe terlalu obes kayak si wik-wik sih sebenernya lebih bagus kalo ideal kayak dia ya ideal masih bisa jalan-jalan normal everything doing fine karena kalo terlalu gemuk nanti lama-lama bisa kena penyakit dalem yang kita gak tau I like my pet to be ideal ya kayak Johnny itu ideal banget berat badannya so perhatikan aja sih makannya yang penting jangan terlalu banyak gitu mereka sangat-sangat terbaik lah buat gua jadi yang sesuai gua keep banyak sekali ya di rumah ini mungkin sekarang ada 5 ya tegu dulu lebih banyak lagi jadi doakan gua gua punya lebih banyak tegu lagi juga pastinya untuk nambah koleksi di Indo Exotic Pets apakah kalian berminat untuk pelihara tegu? hmm kalo ditanya galakan mana ya tegu sama salvatore lebih galak salvatore kalo mereka sama-sama galak ya lebih susah mana sama safmon lebih susah safmon ya karena safmon itu lebih kayak seheran ya jadi eh sahara lagi karena safmon itu lebih kayak zevenah ya jadi itu mereka butuh tempat beri yang dalam untuk gali kalo kalian taruh di polosan kayak gini agak ngeri ya karena gampang mati sih menurut gua kalo safmon lebih gampang mati daripada tegu jadi tegu ini tuh lebih hardy lebih kuat nah kalo safmon itu doyannya juga panas jadi harus panas tempatnya kalo tegu ini gak perlu begitu panas gak masalah asal dijemur tiap pagi jadi mereka tuh lebih hardy jadi drawbacknya menurut gua gak ada kecuali size sih size yang bisa gede itu drawbacknya kalo kalian tinggal di apartemen mungkin gak bisa pelihara tegu kalo kalian tinggal taruh di kamar mungkin akan makan satu kamar kalian tegunya dalam hidup gua banyak banget cerita tentang tegu ya jadi kadal gede pertama dalam hidup gua itu ya tegu jadi argentine black and white tegu namanya reksi kalo kalian tau si reksi ini tuh dulunya di tahun 2017 eh 2015 2016 cukup terkenal di noisty patch jadi kalo kalian nonton channel gua jaman dulu tuh ada yang namanya reksi reksi ini kadal pertama gede gua dan meninggalnya tuh setelah pameran waktu itu pameran indopet expo kalo gak salah jadi dia kedinginan di pameran dia sampe gak bisa ini lagi apa heating lagi badannya padahal udah ada lampu jadi setelah pameran seminggu kemudian dia meninggal padahal reksi itu kadal gua yang paling jinak gua dapet dia tuh prolapse oh iya gua lupa ada penyakit satu lagi namanya prolapse jadi hemipinsnya keluar gak bisa masuk dan itu sembuh di tempat gue jadi waktu orang bilang pake air gula air gula gua bilang bullshit yang lo harus lakuin adalah kasih dia POTZ jadi POTZ itu adalah temperatur paling tepat buat si tegu ini ya jadi lampu UVA UVB udah pasti terus jemur setiap hari biasanya penyakit kayak semacam prolapse itu akan sembuh nah yang gua liat dia tuh sembuhnya pas kapan pas birahi jadi ekornya tuh yang belakang dia geter geter gitu lama-lama hemipinsnya kayaknya keluar lagi nah abis itu dia bisa masuk lagi dia bisa tarik ke dalam gitu jadi kayak semacam dipancing karena badannya prime dia siap kawin prolapse nya hilang itu sih cerita gua tentang tegui yang paling gua kangenin dari reksi sih sebenernya memang temperament ya even wiki aja gak bisa ngalahin temperamentnya si reksi si cako ini juga gak bisa ngalahin temperamentnya si reksi karena cakoan white hat ini tuh MBD kan jadi gak aktif reksi ini tuh aktif tapi super jinak kurang lebih kayak gini lah kurang lebih kayak gini ini tuh mirip banget sama si reksi gua ya jadi aku sangat suka ini tegui yang ini sayangnya dia ada minus sedikit kukunya gak ada di bagian depan tapi kukunya doang jari nya masih ada sangat bagus itu aja video kita hari ini semoga kalian bisa melakukan sesuatu video kita hari ini oh iya kandangnya juga bisa loh pake kandang yang buat joni tadi sama aja bahkan yang itu lebih bagus kalo wiki mau ditaruh disitu itu jauh lebih keren lebih bagus jangan lupa subscribe like comment dan share video ini kalo kalian punya temen yang mempelihara Tegu alright king of the jungle signing out